Halo sahabat kornetarium, kembali di informasi fenomena astronomi episode kedua bersama saya Mila Izzatul Iksanti. Mari kita simak akan ada fenomena astronomi apa saja ya yang akan terjadi di bulan Februari ini. Bulan Februari 2024 akan dibuka dengan fenomena konjungsi planet Mars dan planet Merkurius yang akan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024. Dimana planet Mars dan Merkurius akan nampak berdekatan dengan jarak 3 derajat busur atau 6 kali diameter bulan purnama. Sahabat dapat mengamati fenomena ini setelah Merkurius terbit pada pukul 4.40 waktu Indonesia Barat hingga matahari terbit pukul 5.57 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan ada fenomena konjungsi segitiga antara bulan, planet Venus, dan planet Mars yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024. Fenomena ini dapat diamati sejak planet Mars terbit pukul 4.30 waktu Indonesia Barat hingga matahari terbit pukul 5.59 waktu Indonesia Barat. Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, giliran planet Jupiter yang nampak di dekat bulan dengan jarak 4.5 derajat busur. Fenomena konjungsi bulan dan planet Jupiter ini dapat sahabat amati di awal malam setelah matahari terbenam pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat hingga Jupiter terbenam pada pukul 22.37 waktu Indonesia Barat. Kesokan harinya pada awal malam hari Jumat 16 Februari 2024 akan terjadi fenomena konjungsi antara bulan dan gugus bitang Pleiades yang dapat kita amati setelah matahari terbenam pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat hingga bulan terbenam pada pukul 23.38 waktu Indonesia Barat. Fenomena terakhir yang terjadi di bulan ini adalah konjungsi antara planet Venus dan planet Mars. Kedua planet tersebut akan terlihat sangat dekat dengan jarak sekitar 39 menit busur di langit. Fenomena tersebut dapat diamati pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di arah timur mulai pukul 4.14 waktu Indonesia Barat hingga matahari terbit pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Itu dia fenomena astronomi yang akan terjadi selama bulan Februari ini. Nantikan informasi fenomena astronomi pada bulan berikutnya ya. Salam Planetarium! Terima kasih telah menonton!